Pergi Pertaring Jaya ke Pergi Pertaring Jaya ke Pertaring Jaya Benda biasa lah tuh malam-malam Pergi Pertaring Jaya Kan Jauh Tapi pake patutun bawah tuh ikan lah We are now heading ke Kedai Mamak Weh, saya boleh rancang jalan Saya... Tapi ini dah Yang mana? Paling jauh area Dia... Setialam lah Levan lah Rahmat Rahmat So we are going to... Kedai Mamak Yes, I'll be right back Tadi yang hari tuh kita jogging Mir sih itu kan Mir Bila ga jogging? Dua bulan lepas Apalagi semua tuh Eh? Kau pergi mana tuh Mir? Kau pergi... Kau pergi... Kau mau pergi jogging? Tapi saya sudah jogging dulu awal Oh... Kan yang kau jaga Kau jalan sampai ke Taipan tuh kah? Yang jalan sambil jogging tuh? Jalan atau jalan jogging? Sampai Taipan Sampai Taipan yes Jauh kan tuh? Ya jauh Lepas balik tu terus rasa ringan bah Ringan betul bah dia Berbekam tuh bagus lah Berbekam kena ikut Jangan... Banyak sekarang orang berbekam Sebenernya cara doang tak ikut nak cara Nabi pun sebenernya Ramai orang yang claim Ustaz-Ustaz yang claim berbekam ikut cara Nabi Sebenernya tak ikut cara Nabi pun Nabi... Nabi berbekam time sakit tau Bukan setiap masa Nabi berbekam Satu lagi Ada... Ustaz yang membekam di kawasan yang dilarang dalam medik Kau tau kah? Membekam di kawasan yang urat darah kita besar tuh berbahaya Contohnya Letak bekam di belakang tengkuk leher Itu berbahaya tuh Berbahaya Itu kita punya apa? Apa istilah dia punya selalu darah kita besar disitu? Jadi... Pergi berbekam ni bagus Bagus Sebab Sunnah Nabi ya satu hal Cuma... Jangan terlalu kerap Jangan terlalu kerap Ada orang macam berbekam macam tiap bulan ke tiap minggu Itu bukan... Bukan begitu juga yang Nabi... Bukan untuk kesihatan Dia tujuan... Dia ada macam... Time... Sekalaupun Nabi dia berbekam time sakit tau Haa Tidaklah macam... Tanpa rutin betul Tidaklah Ada orang dikasih rutin dia Bukan begitu Yang Nabi buat Sunnah dia... Tidaklah terlalu kerap begitu Dan satu... Ada... Nabi sakit apa tu? Pening kepala Haa... Kalau ada pening kepala... Haa... Berbekam haa... Satu lagi kalau... Kalau yang ustaz... Banyak ramai ustaz-ustaz buat sekarang... Di tempat yang... Pakar kesihatan larang pun... Diorang pergi bekam haa... Contohnya di belakang leher ni... Tangkuk kita ni... Berbahaya tu kalau bekam disitu... Terus terang... Sebab itu ada salur darah kita besar... Berbahaya tu... Saraf tenjang lagi... Yes yes... Kita punya salur darah situ besar saraf kita... Berbahaya tu area tu... Sebab... Actually... Sepatutnya ustaz-ustaz yang buat bekam ni... Bukan cik Allah ustaz... Siapa-siapa yang buat bekam ni... Dia kena study... Anatomi badan manusia... Haa... Orang kena dapat dahsyat daripada pakar... Haa... Sepatutnya... Supposedly lah... Dalam... Ni ada bidang kan? Ya... Bekam ni? Ya... Medik? Ada rasanya? Boleh ni... Boleh... Macam... Rasanya kalau macam... Ada juga klinik... Klinik yang islamik sikit... Yang buat bekam tu ada juga... Tapi... Ringan kan rasanya? Ya betul... Rasa ringan kan? Lepas bekam... Ya... Rasa ringan betul betul... Rasa ringan... Betul rasa ringan... Yang selalu orang... Yang komen orang buat tu okey lah... Yang selalunya dekat belakang tu kan? Di belakang badan tu... Itu okey je... Itu okey je kalau itu... Cuma yang agak berbahaya... Yang dekat leher tu... Itu berbahaya tu... Saya sudah baca... Yang... Dokter pakar punya... Explanation pasal benda tu... Berbahaya... Yang dekat leher... Diletak bekam tu dekat leher... Itu bahaya... Saya sedih... Kalau... Bekam zaman Nabi... Dia... Sama gak teknologi dia macam sekarang? Dia macam... Dia pasti macam mana zaman Nabi... Dia... Saat zaman sekarang ni... Dia ada pakai piceh gari... Zaman Nabi mana ada piceh gari... Betul kan? Yang... Piceh gari ya... Dan cocok-cok ya... Kan gak bisa... Dia ada satu pin... Pin kan dah? Dia... Dia ketuk... Ya... Dia akan enamkan dulu... Dia akan... Apa? Enamkan dulu lah... Dia akan tarik... Sak dulu... Sampai... Darah tak ada dekat situ... Baru dia pergi... Ini... Ketik... Tak ada rasa... Tak ada rasa... Betul... Tak ada rasa... Dia akan... Apa eh... Bagi vacuum dulu... Tempat yang... Dia mau bekam tu... Baru dia ketik... Oh... Beberapa kali... Tak ada rasa lah... Sebab... Sudah enam... Sudah macam apa... Enam lah... Rokit kebas sikit... Haa... Kebas... Tak ada rasa... Haa... H... Bukum nak coba... Tak pernah... Apa nak? Bekam pernah... Tapi... Tapi... Haa... Lama tu dah... Tapi sekolah... Sekolah lagi ha? Sekolah... Tapi sekolah... Tidak muda... Sekolah rendah kan? Sekolah rendah kan? Sekolah rendah kan? Ya... Dia... Dia bisnis... Jiran saya Jiran saya dekat Tawau itu rumah saya yang baru itu Buat bisnis bekam Nanti saya mau balik Kampung Raya tahun depan Saya mau pergi bekam dengan dia Sebab badan saya selalu rasa macam Dalam Ratus sejak barangkali Tapi banyak area lah dia ni Dia tetap sampai 100 kot Bawah 100 Tapi banyak area dia M lah dalam badan kita Belakang yang most commonly Memang di belakang badan lah Itu yang paling common Pasal ya Amen Saya mau balik mati malam Tidak mau main dengan mobile agent Ratus Lolita Lolita dia Skill kedua boleh buka skill pertama terus kan Skill kedua dia ni Dia buka shield tu Lepas buka shield dia dash Lepas dia dash dia ketuk Dia tutup shield tu Terus dia ketuk 2-1-2 Tak silap aku lah Aku baru je beli tadi Buna badan depan Ini rahmat Lepas Terlepas 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 ni kedai mamak yang Yang mau bankrap tu lah Kurang popular Fatima Yang lah Fatima Yang kurang popular Fatima tak ada sudah tu Tak ada sudah Tak ada sudah Kedai apa tu tu Macam Melayu Macam kedai Melayu Mamak je dah cuma tidak berapa popular Fatima itu Tapi dia ada tak ada Memang rahmat lah Dia lawan Dia lawan Oh sedap Mir Tapi yang tujuh Yang satu Apa ni ada cukup 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 Burger ni Ya Mahat suka bagi ini Saya suka bagi sambal Iya lah Sambal yang Raya sikit Raya sikit Siti Ajar Satu ribu Eh Siti Ajar Siti Ajar Siti Ajar Siti Ajar Siti Ajar Ya Kaya ni Orang Kelantan ni Orang Kelantan ni Sudah kaya Yang Ristoran Siti Ajar Tapi Apa kan Tipikal Yang ni Sinset dah Hah Ini Sinset dah Eh Tidak Tidak Tipikal Orang Kelantan Kalau sudah Makin laku Dia punya Istilah Ya Dia akan Jadi Ini 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 We don't need you You need us Admi 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 Bola Bola Belum Start Ini 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 Terisah Paking Semua Hirama Yang Pum Wah Satu Kusum Oh Penuh Oh Penuh Berat Ini Memang Habis 7 Keturunan Ini Kayak Loh Kucing Bagaimana Bisa Bawah Meja Orang Ye Jumel Temanya Makasih Gula Cuk Cuk Teng H Teng Con coher